Sebanyak 100 orang terdiri dari kelompok lansia, guru dan pengurus masjid di Jawa Timur mengikuti vaksinasi dosis ketiga atau vaksinasi booster. Pemberian vaksin booster itu menandai pencanangan program vaksinasi booster warga Jawa Timur oleh Gubernur Jawa Timur Khafifah Indar Parawansa Rabu Pagi. Bertempat di kantor di Snaker Jawa Timur, para peserta vaksinasi dosis ketiga terlihat sangat antusias, mereka terlihat sabar mengantri. Bagi warga yang telah menerima vaksinasi primer, dosis 1 dan dosis 2 Sinovac akan mendapatkan vaksin booster setengah dosis AstraZeneca atau Pfizer. Vaksin booster diberikan secara gratis kepada masyarakat untuk usia di atas 18 tahun dengan prioritas lansia dan masyarakat risiko tinggi seperti imunokompromise Serta masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin lengkap 2 dosis minimal 6 bulan setelah penyuntikan dosis kedua. Hari ini tetap kita harus lakukan percepatan vaksinasi terutama untuk rangsia. Kemudian mereka yang ada di layanan-layanan pilih terdepan, pelayanan-pelayanan publik. Dan jangan lupa untuk remaja karena memang untuk SMA, SMA sudah PTM. Begitu juga untuk anak-anak umur 6-11 tahun. Jadi artinya bareng, yang belum vaksinasi anak-anak lansia atau belum lengkap risiko kedua untuk lansia dan remaja, pastikan seluruh kabatan kota melakukan percepatan. Seberapa pentingnya untuk booster di prog? Sangat penting karena booster ini meningkatkan imun secara signifikan. Ini itu riset dari berbagai negara. Kita Indonesia sudah bisa mengendalikan pandemi sedemikian bagusnya.